yang ini dari Prabowo Linggo, dari Mbak Ayu, yang tidak semua ibu bisa menyusui. Bagaimana sebaiknya menyikapi cemua orang lain tentang ibu yang tidak menyusui anaknya, dan bagaimana cara menghadapi keluarga yang tidak suportif. Itu kadang-kadang gitu ya Mbak ya, yang terdekat biasanya yang kadang suka meremukan hati kita. Oke, tidak bisa menyusuinya itu kenapa itu juga harus penting untuk dicari tahu. Tadi saya bilang ya, dari seribu ibu yang bilang asinya kurang, sebenarnya hanya satu yang benar-benar kurang. Jadi sebenarnya itu menyusui itu hampirnya kalau semua ibu itu dapat dukungan yang benar, harusnya mereka bisa. Tapi seringkali, dia jadi tidak bisa menyusui karena faktor lingkungannya, faktor tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Nah, kalau tidak mendapatkan dukungan yang tepat, kelihatan misalkan ada ibu ex, aku ambil contoh misalkan ini deh, Mbak Audrey deh, Mbak Audrey baru melahirkan, kebingungan, tutingnya nyeri, habis itu Mbak Audrey kesakitan, asikku kurang, nelpon aku. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya sebagai konsulor menyusui, ya saya bisa bantuin. Tapi misalkan saya bukan konsulor menyusui, saya akan bilang, Mbak Audrey, Mbak Audrey rumah sakit mana sih? Aku kirimin konsulor menyusui ya. Konseling ya, gitu. Itu bantuan yang bisa kita lakukan. Misalkan ibunya baru menyusui anaknya umur sebulan, dua bulan, udah campur sama formula, kita bisa bantuin. Eh, mau nggak relaktasi? Aku baca loh, kasih link artikel, kasih reels, IG, TikTok, video tentang relaktasi. Banyak, teman-teman ini tuh banyak yang bikin. Apa sih relaktasi? Kembali menyusui. Ini loh, cari deh. Konsulor menyusui udah banyak yang bisa bantuin. Apalagi kalau di kota-kota besar, sayangnya tidak di semua kota besar ada. Kembali menyusui, bisa. Dengan cara yang baik. Dengan cara komunikasi yang baik. Dengan cara yang, bukan yang menghakimi. Ini, lu sih males, lu titipin mertua lu mulu, bayi lu. Jangan, gitu. Tapi, eh. Emang capek ya, nyusuin ya. Eh, tapi kalau mau relaktasi masih bisa loh. Aku baca kemarin, oh, aku nonton Arisan para puan, katanya Mbak Nia masih bisa. Mau nggak coba? Saya rasa kalau perempuan diajak ngomong kayak gitu, pasti lebih senang daripada, ah, lu sih males, nggak mau relaktasi loh. Bisa loh. Nggak, kan? Beda kan? Pesannya sama, tapi cara menyampaikannya mempengaruhi sekali untuk pesan itu bisa sampai. Itu yang menurutku juga kadang-kadang kita lempak gitu. Karena tadi, kita kepalanya udah menghakimi duluan gitu. Jadi, coba temannya dibujuk dulu, diajak ngomong baik-baik, diajak diberi dukungan. Dan kalau mereka ternyata tetap tidak mau, yaudah gitu. Kita nggak perlu memaksa gitu. Dan tidak perlu kita hakimi juga pilihan tersebut. Begitu? Sampai jumpa.